Halo guys kali ini gue bakal ngasih tauin kalian gimana caranya empat cara untuk mentransfer data sebenernya banyak banget cara untuk mentransfer data saat ini kalau kalian cari di Google Playstore transfer data ya atau transfer file data seterah ya itu udah banyak banget menyediakan untuk mentransfer data so tapi gue bakal punya empat caranya gue bakal kasih tau banyak banget mungkin kalian udah tahu ya tapi sekarang gue punya konten empat cara semoga kalian suka pertama adalah dengan menggunakan aplikasi Gmail atau aplikasi dari Google ya aplikasi dari Google ini salah satu amat membantu misalnya kalau misalnya ya kalian mencet kepada kreatif 8 lah kreatif 8 Hai browser download-kreatif jenis misalnya media WhatsApp oh my god gambar aja kita kirim ini kalau data so nanti ini bakal kirim kita lihat aja terkirim Oke udah terkirim kita lihat di email gratis 8nya nah udah ada nih halo disini oke nah itu cara pertama yaitu Gmail kalau misalnya di atas eh 20mb itu bisa menggunakan aplikasi Drive ya nanti kalian tinggal kasih link nanti dia bakal bisa lihat biasanya gue melakukan ini dalam beberapa pekerjaan yang membutuhkan transfer data jarak jauh yang kedua adalah transfer data jarak dekat yaitu dengan menggunakan aplikasi yang udah mainstream banget atau mungkin seharihan kalian menggunakan aplikasi itu ya yaitu share it ini adalah aplikasi yang sangat amat cepat fast ya walaupun beberapa iklannya membuat gondok ya walaupun dan sekarang udah mulai mulai sulit karena udah menggunakan pengaturan-pengaturan seperti kode QR atau lama banget walaupun udah deket banget tuh HP ya tadinya cepet tapi yes dia masih menjadi aplikasi terbaik dalam men-transfer data dari kalau misalnya gua kasih tahu gimana caranya mungkin kalian udah lebih tahu so yang ketiga adalah dengan menggunakan Bluetooth dan mungkin hampir tidak digunakan lagi sama ini kenapa tidak digunakan lagi karena kalian udah mempunyai nah Bluetooth ini biasanya kalian pakai kalau misalnya kalian mau cetak foto itu masih dipakai itu yang ketiga yang keempat adalah dengan menggunakan aplikasi yang hanya ada di lagi-lagi di HP saya yaitu Xiaomi jadi kalian harus menggunakan aplikasi Xiaomi ini kayaknya biar video-video saya yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian tapi nggak apa-apa HP Samsung Ovo pipo juga bagus kok Mi drop Oke atau mungkin ada di Google Playstore udah ada untuk semuanya bukan untuk Xiaomi doang bisa ini sama kayak seri penggunaannya juga sama kirim di kalian mau kirim bisa file bisa video itu bisa aplikasi bisa gambar dan bisa musik dan bisa terima ya sama kayak selit gua nggak tahu ini ngikutin atau enggak ya ini akun kita dan ini bisa dihubungkan ke komputer terus habis itu bisa juga menggunakan dan ini folder tujuannya and you M-I-U-I 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 alami drop so itu dia empat cara untuk mentransfer data jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka komen dibawah kalau misalnya ada nggak jelas dan nyalain notifikasinya agar misalnya ada video baru kalian bisa langsung tonton jangan lupa like comment share dan subscribe video ini kalau kalian gak suka kalian bisa dislike see you next video and dadah abone ol